Jadi bulan Februari, aku kerja 22 hari, lemburnya 8 jam, gaji kotor menerima 21 juta, dan gaji bersihnya menerima Oh hayo gozaimasu konnichiwa kongbangwa sudaruk des Oke teman-teman di kesempatan kali ini aku mau seperti judulnya mau sepil gaji terbaru Jadi ini bulan Februari, tadi baru aja gajian dan belum saya buka ini rencana saya buka Dan aku pun belum tau gaji saya itu berapa di bulan ini Daripada penasaran, yuk kita bareng-bareng buka gaji terbaruku Oke, ini sudah tak siapin di depanku Ini bulan 2 ya, bulan 2 Gaji bulan 2 Oke, ini belum dibuka, masih sekel Belum dibuka, masih sekel Kita buka bareng-bareng Oke Mana gunting, mana gunting, kita cari gunting Ya, sebelumnya Ini aku pakainya visa Tokutegino ya Atau Visa kerja Tokutegino Kalau dulu itu Visanya magang, sekarang sudah pindah Jadi pakai visa Tokutegino Karena magang itu Batas waktunya Batas waktunya itu cuma 5 tahun Dan sedangkan sekarang sudah masuk tahun ke-6 Jadi harus pindah visa Oke Dan di Jepang sekarang itu musimnya dingin Jadi aku pakai baju yang agak tebal dingin Ini aku juga kurang begitu fit aslinya Oke, daripada penasaran Mari kita buka gaji Ini bareng-bareng Oke Ini Di bulan 2 ini aku kerja Full 1 bulan Alhamdulillah itu kemarin Ada lemburnya juga Lemburnya sekitar berapa ya 4 hari atau Eh, bukan ding 4 hari Tapi berharinya cuma 2 jam Jadi sekitar 8 jam Kira-kira berapa Apakah gajiku ini bisa mencapai 25 juta Karena Yang bersliwaran di sosial media itu Gaji di Jepang itu sekitar 20 juta Apakah itu benar Mari kita buka Gaji ini Bersama-sama Oke Oke buat Teman-teman yang Pengen tahu gaji ini Ini sebentar lagi aku buka Tapi sebelumnya Buat kalian yang saat ini Mungkin sedang belajar bahasa Jepang Atau pengen ke Jepang Bekerja ataupun Pengen studi di Jepang Semangat Semoga Apa yang kalian impikan itu Bisa terwujud suatu saat nanti Kalau bisa tahun ini Berangkat Oke Untuk yang Pengen kerja di Jepang itu Banyak pilihan job Kalau bisa Saran saya itu Pilih Job yang kerjanya itu Di dalam ruangan Entah itu pabrik Entah itu pengelolaan makanan Perhotelan Ataupun Yang lain Yang penting Pilih kerjaan yang kerjanya Di dalam ruangan Kenapa Karena kalau yang kerjanya Di dalam ruangan itu Insya Allah Kalau panas Nggak begitu panas Kalau musim dingin Nggak begitu dingin Beda kalau di luar ruangan Kalau di luar ruangan Pasti kalau dingin kita Kedinginan Dan kalau panas Kita pastinya Kepanasan Seperti itu Dan banyak juga Apa ya Korban Dari teman-teman itu Korban di LPK Jadi Aku jobnya apa aja Yang penting Segera berangkat ke Jepang Tapi ntar Setelah tiba di Jepang Dia Banyak yang mengeluh Karena Dapat ini ya Pekerjaan yang berat Dan juga dapat Apa Atasan yang Keras Yang kadang kalau marah Bisa sampai Main fisik Mukul Dan lain sebagainya Oke Cari job Kalau bisa yang Di dalam ruangan Oke Itu saran saya Ya walaupun Biasanya kalau yang Apa Kerjanya Agak enak itu Nunggu jobnya agak lama Ya nggak apa-apa Daripada Cepat tapi nyesel Pas di Jepang Mending Agak lama Tapi di Jepangnya Kita enak Walaupun Gajinya nggak besar Nggak apa-apa Di Jepang itu yang Kita cari bukan kok Gajinya yang gede Gaji gede itu Nomor sekian Yang penting kita itu kerja Di lingkungan yang nyaman Orang-orangnya enak Kerjanya juga enak Gaji nggak gede Nggak apa-apa Daripada kita gaji gede Tiap hari Kena marah Pas kerja kita Banyak tekanan kan Nggak enak juga Oke Langsung aja Kita Daripada penasaran Kita buka gajinya Oke Ngomong-ngomong aku disini Pakai dua kamera Karena Yang di depan ini Aku pakai GoPro Buat Apa Ngerekam Tulisan itu Dia nggak begitu kelihatan Jadi Di samping sini Ada kamera juga Ntar Pas buat nyepil Ini Nyepil tulisannya Aku pakai kamera yang Di sebelah Di sebelah sini Oke teman-teman Ntar kalau pas Ini aku Pindah ke kamera Sebelah Oke Kita buka bersama-sama Berapa sih gajinya Disini Disini dalam itu Biasanya ada dua lembar Ntar aku bandingin Sama gajiku yang bulan lalu Yang Nggak ada lemburnya Kalau bulan lalu itu Aku kerja sekitar 20 hari Kalau ini Bulan ini Belum tahu juga Kita buka Bismillah Dibuka manual Pakai gunting Pakai gunting ya Kalau manual Biasanya Ini dia Nggak Nggak lurus Ntar rusak Kalau nggak ini Duh Duh Enggak kerasa Sudah 6 tahun Ya saudara 6 tahun Dapat apa Wih Ini kita Sudah dapat Sekarang Sudah dua lembar Sudah dua lembar Oke kita buka Yang lembar pertama Dulu Lupa kelihatan Ntar kayaknya Nggak kelihatan Kalau pakai GoPro Di lembar yang pertama Ini Itu isinya adalah Catatan Dimana Kita kerja Dan juga Jamnya Dan juga Pendapatan Totalnya itu Ada di Kalau kelihatan Enggak kelihatan Kita baca aja Kalau pakai Kamera yang sebelah Coba aku pakai Kamera yang sebelah Wah Di kamera yang sebelah Kelihatan Oke Ini Aku pakai kamera Yang sebelah dulu Oke Kalian tunggu Disini Ini Jadi total Tak bacain dulu Tak bacain dulu Ntar Tak sepilnya disana Tak bacain dulu Jadi ini aku Selama bulan Februari Itu kerjanya Total Ada Berapa hari ini Nggak ada tulisannya Harus dihitung sendiri Kalau di Yang disini itu ada Yang disini ada Intinya Setiap harinya itu Kerja 8 jam Dan Ini ada lemburnya 4 hari 4 hari itu Selama 2 jam 2 jam Selama 4 hari Berturut-turut Total Oke Total Ini Aku per jamnya Seribu Jadi di Osaka Pakai visa kerja itu Sejamnya Dapatnya Seribu Seratus Dua puluh Yen Atau sekitar Hampir 120 ribu Itu per jamnya Oke Dikalikan Kerjanya 22 hari 22 hari Totalnya Plus lembur Ditambah lembur Totalnya 198 ribu 528 yen Atau sekitar 20 juta Itu Totalnya Wih Ngeri Hehehe Hehehe Sepul ya Ini Kalau ini Kan kelihatan Nah ini Intinya 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 Ini Ini Harinya Harinya Ini Jamnya Jam-jamnya Yang ini Lemburnya Terus Yang ini Totalnya Enggak begitu Kelihatan Intinya Seperti itu Gajinya Totalnya Segitu Dan total Lemburnya Empat jam Lembur Empat jam Dapat Sebelah 11 11 Eh 11 110 Eh 11.000 Dapatnya 11.000 yen Atau sekitar 1.130.000an Itu Lembur Empat hari Dapatnya Segitu Saudara Oke Ini Datanya Itu Agak Membingungan Agak Agak Membingungkan Oke Nah itu Kita sepilih ini Aja ya Daripada Harinya Ini yang Kalau yang disini Yang lebih Yang lebih Lengkap Lebih lengkap Kita baca Ini Gak kelihatan Gak apa-apa Yang penting Kita baca Kita baca Kita baca Sampai kamera sebelah Total Kerja 22 hari Total jamnya 176 jam Ini Kelihatan gak Ini 176 jam Ya Terus Lembur Lemburnya ini Lembur 8 jam Ya Lemburnya 8 jam Total 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 Kerja 22 hari Sebelum Ditambah Lembur Sekitar 198 528 Yen Atau Sekitar 20 juta Dan Lembur 8 jam Kita dibayar 11 280 Yen Atau Sekitar 1 juta 200 Lembur 8 jam Dibayar 1 juta 200 Karena di Jepang itu Kalau lembur itu yang bikin kaya Kalau gak lembur ya Gaji kita sedikit Odara Jadi total Jadi total Total pendapatan Keseluruhan Kerja 22 hari Plus lembur Yaitu Yaitu 209 808 Yen Atau sekitar 2 Atau sekitar 21 juta Ini ya Nah ini disini Disini gak kelihatan Disini gak kelihatan Atau sekitar ini 21 juta Sedangkan potongannya Itu kotor Itu gaji kotor 21 juta itu gaji kotornya Gaji kotor Oke gaji kotor Potongannya Yang pertama Asuransi kesehatan Asuransi kesehatan Asuransi kesehatan Dipotong 11.319 Atau sekitar 1 juta 1 juta 200 Itu asuransi kesehatannya Terus pajak Pensiun Atau Nengking Itu biasanya Uang Nengking Itu bisa cair Kalau kita udah Selesai kontrak Itu bisa cair Uangnya kembali lagi Pada kita Yaitu dipotong Sekitar 20.130 Yen Atau sekitar 2 juta Ambil 2 juta 2 juta Lebih sedikit 2 juta Seratusan lah Terus Asuransi ketenaga kerjaan Asuransi ketenaga kerjaan Sekitar 1258 Yen Atau Sekitar 130.000 Itu Asuransi ketenaga kerjaan Dan potongan Selanjutnya Potongan rumah Sewa rumah Rumah ini Biaya sewanya Buat bangunannya aja Itu Per orangnya 17.000 Yen Atau sekitar 1.800.000 Itu buat Bangunannya aja Bangunannya aja Itu 1.800.000 Bangunannya aja Terus untuk Biaya listriknya Biaya listrik Listrik Meliputi Gas Air Listrik Dan lain sebagainya Per orangnya itu Kena sekitar 10.641 Yen Atau sekitar 1.100.000 Potongan rumah Sama listrik Itu kalau ditotal Hampir 3.000.000 1.800.000 Ditambah 1.100.000 Berarti 2.900.000 Hampir 3.000.000 Itu buat Bangunan sama Listrik Dan total Semua potongan Dari asuransi kesehatan Pajak pensiun Dan juga asuransi Ketenaga kerjaan Rumah dan listrik Totalnya 61.098 Yen Atau sekitar 6.200.000 Potongan keseluruhan Dan gaji yang saya terima Gaji bersih yang saya terima Yaitu itu tadi 21.000.000 209.808 Yen Atau sekitar 21.000.000 Dikurangi Potongannya itu tadi Sekitar 6.300.000 Yaitu bersihnya Yang saya terima Sekitar 148.710 Yen Atau sekitar 15.000.000 Jadi bulan Februari Aku kerja 22 hari Lempurnya 8 jam Gaji kotor Menerima 21 juta Dan gaji bersihnya Menerima 15 juta Karena potongannya 6 juta Seperti itu Dan setiap bulannya itu Gaji yang saya terima itu Berbeda Seperti bulan kemarin Ini bulan kemarin Sudah Ada lembur Kerja Kerja 28 hari Tanpa ada lembur Dan uang yang saya terima Itu kotornya Itu sekitar 17.700.000 Itu kotornya Kalau tadi Yang 22 hari 21 juta Sama lembur 8 jam Kalau ini yang kerja 20 hari Yang aku terima Cuma 17.700.000 Sedangkan Total potongannya Selisih Sedikit Kalau yang dulu Potongannya Bulan lalu 5 juta 900 Jadi 17 juta 700 dikurangi 5 juta 900 Gaji yang saya terima Sekitar Ini 11 juta 11 juta 900 Sekitar itu Ya hampir 12 juta Selisihnya itu Kerja 22 hari Sama 20 hari Jadi setiap hari itu Setiap bulan itu beda Bulan ini dapatnya 15 juta Bulan kemarin Dapatnya 12 juta Seperti itu Saudara Jadi kerja di Jepang itu Seperti ini Jadi Mendingan yang Ini Gajinya itu Bulanan Kalau aku kan Gajinya itu Ngitungnya per jam Sedangkan Ada Beberapa perusahaan itu Hitungan gajinya Per bulan Walaupun kamu kerja 20 hari 21 hari 19 hari 23 hari Bayarannya itu Tetap sama Enaknya seperti itu Jadi enakan yang Kerjanya itu Bulanan Daripada yang Bayarannya per jam Oke Seperti itu Mungkin Cukup sekian Sepil gajiku Di Video ini Kita sambung Di video-video selanjutnya Mungkin kalau ada pertanyaan Bisa tanya-tanya Di komentar Oke Cukup sekian dari saya Terima kasih Sudah mengikuti Vlog-vlog saya Yang selalu Mantengin video saya Terima kasih Sampai ketemu di vlog-vlog Selanjutnya Terima kasih banyak Arigatou Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye Bye.